Intro Petugas kepolisian dari Ditpol Airpolda Capri mengamankan dua pelaku pengiriman 24 pekerja imigran Indonesia atau PMI ilegal yang akan diberangkatkan menuju Malaysia Tindakan ini dilakukan setelah adanya informasi yang diterima kepolisian tentang adanya kegiatan pengiriman PMI ilegal di Pelabuhan Teluk Mata Ikan, Kawasan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau Pada Rabu malam 14 November 2018, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan kapal patroli Baladewa 8002 Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri beserta pasukan Sea Reader Polri melakukan penyergapan Direktur Pol Air Polda Capri, Kombes Polisi Benyamin Sabta mengatakan dari sebuah speedboat yang mengangkut 24 orang PMI tersebut terdiri dari 22 laki-laki dan 2 perempuan Petugas mengamankan nakhoda dengan inisial YA dan AO sebagai ABK PMI ilegal asal Nusa Tenggara Barat ini akan diberangkatkan tanpa dokumen yang resmi untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan peternakan Mereka diketahui telah membayar sekitar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per orang agar bisa diberangkatkan Atas perbuatannya kedua pelaku dikenakan pasal 81 Junto Pasal 69 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan dan denda maksimal 15 miliar rupiah Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan